Dalamnya juga itu kita memperoleh suatu hukum Karena sampai sekarang ini para akademisi, para insinyur sampai apapun Tidak pernah menentukan bahwa panen ini akan berhasil Panen ini atau gagal, akan gagal panen ini untung-untungan Ada yang berhasil ada yang tidak Tetapi kalau orang berpegang pada hukum adat Khususnya dalam pelaksanaan lulonggana yang merupakan sarana komunikasi masyarakat tolaki Untuk kebutuhan pertanian Itu bisa mereka tentukan, insya Allah besok ini mereka bisa tentukan Bahwa tahun ini kalau kita berkebun akan berhasil Nah tahun ini kalau kita berkebun akan gagal Tahun ini kita berkebun untuk untungan Ada yang gagal ada yang berhasil Nanti akan dilihat indikatornya besok mereka ini yang para pelaku-pelaku Yang masih memelihara itu masih mengetahui Sekarang kan tidak bisa kita tentukan mau berhasil atau tidak Nah ini salah satu, jadi merupakan sumber hukum juga Hukum atau merupakan ketentuan Sehingga nanti besok ini selesai kita ini melaksanakan lulung terakhir Tadi sementara malam ini mereka akan pastikan Insya Allah kita akan berhasil Bukanlah kebun seluas-luasnya Tetapi kalau mereka bisa melihat itu bahwa akan gagal Mereka tidak akan terlalu banyak berkebun Membatasi itu gerakan mereka supaya menimbulkan kerugian Nah ini kelebihannya lulung Ini khusus untuk lulung ganda Lain halnya kalau lulung sangia Nah itu hanya karena pelanggaran manusia Terhadap sanghiang, terhadap alam, terhadap lingkungan Nah itu dikatakan lulung sangia Nah itu lain juga gerakannya Kemudian yang dikatakan lulung hiburan Yang dikreasi sekarang itu hanya kepentingan hiburan Nah itu yang banyak untuk rekreasi saja Dan ada lagi lulung yang dikatakan lulung hada Itu hanya ditujukan bagi pemuda-pemudi Tujuan itu adalah untuk melatih keterampilan Artinya supaya pemuda-pemuda generasi mudanya Itu ketika nanti negeri terserang Mampu mempertahankan wilayahnya Itu intinya Jadi secara garis besar Lulung itu adalah merupakan sarana komunikasi Bagi masyarakat lelaki Baik secara vertikal kepada sanghiang Maupun secara perso Sekitarnya terhadap lingkungan Terhadap alam Terhadap sesama mahluk Nah itu banyak sekali gunanya lulung Dari segi seluruh dimensi kehidupan masyarakat lelaki Itu ada kaitannya dengan pelaksanaan lulung Kalau dari jenis-jenis dulu kan Ada perbedaan gerak Dari segi gerakan atau dari setiap jenis itu? Ada perbedaan gerakan-gerakan Dan itu juga dipengaruhi Lulung anda saja ini ada perbedaan-perbedaan gerakan Ada lima macam Itu sangat dipengaruhi Cara penabunya Cara memukulnya itu tamur atau gong Sekarang ini kan kita tidak kenal lagi Cara memukul gong Dalam pemukulan gong saja lulung anda itu ada lima Yang saya tahu dalam penelitian saya Ada yang dikatakan pukulan Tundu Batung Kaneko Ada yang dikatakan pukulan Dongi-dongi Lolo Ada yang dikatakan pukulan Puni Maditya Lopo Ada yang dikatakan pukulan Tele atau Solopamba Ada yang dikatakan pukulan Mulia Liangako Itu ada lima macam pukulan Dan setiap pukulan itu menentukan irama Atau gerak daripada lulung itu sendiri Kalau yang dilihat beberapa hari Tadi malam kemudian kemarin malam kan Gerakan lulung di sini Ada hanya satu kali Kaki hanya satu kali melangkah Lalu kemudian kaki diayunkan ke belakang lagi Saya belum Saya belum lihat Nanti sebentar Insya Allah Baru saya lihat Apakah lulung di tisu yang dilaksanakan Atau hanya polurusi Atau lulung Apa saya belum tahu Apa itu tadi malam Polerusi Di tisu Ada perbedaan dengan tarian dulu Yang sering kita lihat di masyarakat sekarang ini Jadi ini kenapa bisa terjadi Ada penjelasan Itulah kan gambaran-gambarannya Itu semuanya Itu menggambarkan istilahnya Dewi Sri sebetulnya dipuja di situ Hubungannya dengan istilah orang itu laki Yang merupakan sahabat-sahabat Seperti titisu Sehingga itu gerakan-gerakan yang merupakan Apa itu Yang diberikan Semua itu menunjukkan istilahnya Untuk persembahan Untuk pemujaan terhadap Dewi Sri Tuntutannya itu Karena ada yang dikatakan Dewi Sri Atau yang menguasai Katakanlah pertanian perkubunan Kalau orang-orang dulu itu Dan sebetulnya ini sekali lagi Saya katakan bahwa lulung Anda hanya secara kebetulan Bahwa tinggal di Benua ini Satu-satunya daerah yang masih mempertahankan Dan mulai setarikan itu Kalau lulung dimana-mana ada Itu tidak boleh turun Turun bibit itu Tidak boleh memulai pertanian itu Kalau tidak dilaksanakan Itu lulung Anda Apalagi kalau belum diadakan Upacara pemulihan Atau masih seperti besok Yang kita akan lakukan ini Nah itu sebenarnya Kalau gerakan lulung itu kan Ditentukan dari Pukulan gendangnya Pukulan kandano Jadi pukulan apa yang sering digunakan Pak? Saya tidak tahu tadi malam Pukulan apa ya? Pertama Pukulannya apa? Matitis Nanti sebentar saya dengar Apakah pukulan ini Nanti saya lihat sebentar Karena saya belum pernah ikuti ini Tapi kalau kita lihat di pola rusi Suara itu pukulannya Suara itu lulung Ya segitiga Itu yang mempengaruhi-gerakannya Sebentar baru saya bisa lihat Oh ini yang dimaksud pukulan Berubah pukulan Berubah gerakan Itu mempengaruhi Panggir oleh latinama Kondulo hoa Lesea hoa Lesea hoa Lesea hoa itu Karena dia itu seperti burung Ano itu yang loncat-loncat di atas dahan Itu semua adalah gambaran-gambaran Binatang-binatang Lesea hoa Bo telah melaksanakan Lesea hoa Burung rangkong Burung rangkong Yang kayaknya itu Bisa Pak ceritakan Asal mula tarian dulu Asal mula tarian dulu Sebetulnya Sejak masyarakat tolaki Mengenal itu pertanian Pada itu kan Masyarakat tolaki itu Kalau berkubun namanya Di latang Itu hasil panennya Ada tiga tempat dia simpan Yang pertama yang disebut Laikalanda Artinya rumah yang sejenis Rumah tempat tinggal Tetapi khusus untuk Penyimpanan hasil panen Itu disebut Laikalanda Kemudian yang kedua Ada yang dikatakan Patandai Artinya rumah jengki Astoraika Tetapi itu juga adalah Tempat penyimpanan hasil panen Kemudian yang ketiga Ada yang dikatakan Kinesa Rumah tempat menyimpan Hasil panen Bergabung dengan rumah induk Tetapi dia letaknya Lebih rendah Nah itu hasil Tempat menyimpan Masyarakat tolaki Selesai panen Nah setelah itu Kemudian ada lagi Penempatan berikutnya Yang ditempatkan Pada dua tempat Yang akan digunakan Dalam waktu dekat Itu disebut Solilih Seleko Terbuat dari jelajah saja Kemudian dibuntuk Lingkaran Disimpan disitu Itu untuk kebutuhan Mendesak Atau yang akan cepat digunakan Disitu disimpan Tetapi yang akan disimpan Lama Itu disimpan di Lumbung Oh Allah Oh Allah itu Sewaktu-waktu baru orang datang Mengambil kebutuhan Nanti ada kebutuhan baru datang Mengambilnya Dan terakhir Ketika mau turun bibit Artinya Bibit-bibit Padi-padi yang ada disitu Diturunkan Untuk di Balasatolakinya itu Dilulowi ya Di injak-injak itu Untuk memisahkan Antara tangkai padi Dengan belir-belir padi Pada awalnya Karena banyaknya Orang yang Mengerjakan pekerjaan itu Sementara Tiang Lumbung itu Kadang-kadang Kalau saya lihat Datanya di Belanda Itu ada yang 12 Tapi ada yang 8 Ada yang 4 Lantaran Banyaknya orang Melulowi Yang mengerjakan pekerjaan itu Tempat berpegang Tiang seperti ini Sudah tidak ada Akhirnya saling berpegangan tangan Karena asyiknya Disitulah Awal mulanya itu Melulowi Karena dia itu Dimulai dari Melulowi Itu sebetulnya Sumbernya itu